Buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Juni tahun 2009 Untuk tebal buku kurang lebih ada 360 halaman Janji dan tekat untuk terus berdakwah tidak pernah berhenti bergetar merangsang seluruh persendian dan tidak pernah terhapus sedikitpun dari memorinya Sebagai tindakan awal yang ia lakukan adalah memprakarsai sebuah pengayangan judi secara besar-besaran di kota Makassar yang mengakibatkan ia dikejar-kejar oleh penanggung jawab keamanan di kota besar Makassar sebab dianggap melakukan tindakan pengacauan kota tanpa persetujuan dari aparat keamanan Pemuda tanpa rasa takut itu adalah Muhsin Kahar yang akhirnya berganti nama menjadi Abdul Said Selanjutnya bersama kawan-kawan yang setia mendampinginya Abdul Said mendirikan sebuah pesantren Hidayatullah Cita-cita yang sempat membuatnya dianggap menghayal agung namun mampu dibujudkannya dalam sebuah karya nyata yang masih eksis hingga sekarang lembaga yang memiliki empat dimensi yakni lembaga pendidikan sosial, dakwah, dan perjuangan semua berangkat dari sebuah pemikiran brilian seorang Ustadz Abdul Said kiai pionir yang mampu berpikir besar di dalam suasana yang terbatas pribadi yang bisa membawakan ide-ide perubahan dalam pergaulan yang lebih luas termasuk dengan pejabat maupun kalangan masyarakat biasa dari hasil pemikirannya yang cemerlang itu ia mampu menghasilkan konsep atau metode dakwah yang diistilahkan dengan sistem wahyu konsep ini digali dari kronologi turunnya wahyu yang dikaitkan dengan siroh nabawiyah konsep inilah yang kemudian dijadikan manhej atau pijakan kedakan dakwah Hidayatullah kini sosoknya telah tiada namun tak seorang pun yang melepas bayang-bayang Ustadz Abdul Said dalam mengiringi kesuksesan Hidayatullah dalam mencetak kader muda dalam berdakwah yang bagaimana dakwahnya itu menyebar di seluruh Nusantara hingga hari ini karenanya buku mencetak kader ini hadir di tengah-tengah kerinduan masyarakat akan sosok Ustadz Abdul Said mengulas tuntas kehidupan pokok pikiran kiprah dan perjuangannya dalam menegakkan syariat Islam buku yang mampu mengobati kerinduan akan kehadirannya ini seakan menjadi jawaban atas segala pertanyaan yang tak tersampaikan atau yang tak sempat ia jawab hingga mengembuskan nafas yang terakhir pemukuan mengenai sejarah pesantren Hidayatullah memang merupakan sebuah hal yang sangat penting sebab hal-hal yang berkaitan dengan administratif dokumentasi, pencatatan, dan penulisan selama ini dianggap telah menjadi kelemahan dunia pesantren padahal banyak mutiara-mutiara karya yang terpendam dalam pesantren tapi tidak terpublikasikan sehingga terkadang orang-orang seakan tidak percaya terhadap hal-hal unik yang terjadi di dalamnya buku yang ditulis oleh Ustadz Masur Salbu ini berisi sebuah catatan perjalanan hidup Ustadz Abdul Said sekaligus pokok-pokok pikiran dakwahnya yang ia kembangkan latar belakang dan keberhasilannya dalam mendidikan pesantren Hidayatullah hingga wafat dan peralihan kepemimpinannya disertai dengan data-data yang konkret berikut tempat, waktu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya hal tersebut mencerminkan karakter penulis bahwa beliau merupakan seorang pencatat yang sangat telaten dalam melewatkan setiap peristiwa yang ada kepiawan penulis dalam menuangkan setiap peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan dan menyajikannya dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dibahami mampu membuat pembaca merasa turut andil sebagai pelakon sejarah dalam setiap kisah yang ditulis foto-foto yang terdebat dalam buku ini juga menjadi salah satu bukti bahwa kejadian itu benar adanya meskipun beberapa foto terlihat tidak sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi kemudian dari buku yang terdiri dari delapan bab ini kita dapat mengetahui bahwa keberhasilan Ustadz Abdul Said dalam mengembangkan sayap dakwahnya tidak stagnan hanya di wilayah gunung tembak tapi di seluruh nusantara namun sangat disayangkan dalam buku ini penulis tidak mencantumkan di wilayah-wilayah mana saja pesantren Hidayatua telah mengepakkan sayapnya serta tidak menuliskan lebih rinci mengenai perkembangan cabang-cabang tersebut sejak didirikan hingga buku ini diterbitkan hal penting yang juga terlewatkan oleh penulis hingga sedikit mengurangi keistimewaan buku monumental ini adalah kualitas sampul buku yang masih sangat jauh dari kualitas buku-buku biografi pada umumnya head cover seharusnya adalah pilihan yang tepat bagi penulis atau penerbit sebab pada dasarnya desain dan kualitas kertas yang digunakan pada sampul buku terdapat magnet atau daya tarik tersendiri yang menggambarkan kualitas isi buku tersebut kemudian mencetak kader pada dasarnya adalah sebuah buku biografi mengenai perjalanan hidup Ustadz Abdul Said yang dikemas sekaligus menjadi sebuah buku berisi profil pesantren Hidayatua selayaknya pada penulisan sebuah buku biografi yang berbeda dengan penulisan sebuah autobiografi maka tentu dibutuhkan adanya keterangan mengenai identitas penulis yang berkaitan dengan nama lengkap tempat, tanggal dan tahun kelahiran pendidikan pendidikan serta foto penulis sebab selain sebagai bentuk pertanggung jawaban intelektual identitas penulis ini bertujuan agar pembaca mengetahui dan mengenal penulis buku atau karya yang sedang mereka baca setidaknya hal tersebut dapat menjadi referensi bagi pembaca sebelum membaca buku tersebut banyak hal yang diungkap dalam buku mencetak kader mengenai sosok Ustadz Abdul Said dan pesantren Hidayatua yang tentu bagi mereka yang tak sempat mengenalnya terlebih jauh dan sangat membutuhkan buku ini demikian pula dengan mereka yang termasuk dalam pelakon-pelakon sejarah dalam proses pembangunan pesantren Hidayatua serta mereka yang kini menjadi bagian di dalamnya kemudian buku ini ibarat sebuah layar lebar yang berkembang di depan mata dan telah siap memutar setiap jejak-jejak perjuangan setiap kali rasa futur dalam mengurus agama Allah itu menyergap bagi para generasi penerus dan penurus perjuangan agama Allah ketahuilah bahwa spirit perjuangan tidak akan didapat hanya dengan melihat perjuangan yang telah kita lakukan tentu ia belum seberapa tapi dengan napak tilas perjuangan para pendahulu kita kita akan merasa bahwa perjuangan yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati